Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to bank channel Antroponologi 8 Baik, disini kita akan membahas tentang Entrepreneurship Bagaimana kita menjadi Seorang entrepreneur yang bagus Dan juga sukses untuk menjadi Seorang perusaha Leader yang bagus Oke, kita lanjut saja disini Disini Bagaimana kita menjadi seorang Entrepreneur Perusahaan, perusahaan, perusahaan Transisi penting dalam hidup anda Jadi kita harus menentukan Transisi hidup Jadi transisi hidup itu dibagai Kita menentukan jalan hidup kita Menjadi karyawan atau Menjadi seorang perusahaan Atau yang tidak berlaku Disana kita harus memilih Jalan buaya Jika gagal Jatuh terpelatih Bagaimana kita menikmati itu Jadi disana kita harus Menjadi seorang Entrepreneurship itu Atau mirah usaha muda itu Kita harus memiliki Apa namanya Gagasan yang bagaimana kita menjadi seorang Seorang mirah usaha yang Tanggung Nah Pembedaan karyawan dan mirah usaha Kalau mirah usaha adalah Penghasilan dia Variatif Interputasi Ritme kerja Meskipat Tidak Kebebasan tinggi Jadi kalau kita berusaha Itu bebas Kebebasan kita Berusaha Berhasilan Berdapatan Pengeluaran Jadi kita sendiri yang manajemen Yang pertama Sekarang kita dalam Suatu Biar usaha itu adalah Manajemen Manajemen Dalam keuangan Manajemen dalam Barang Pengeluaran Masuk Nah Jadi gitu Kemudian Ketergantungan terhadap Orang lain Itu rendah Jadi ketergantungan kita Untuk kemar Dengan orang Tidak ada Jadi Tidak ada kepentingan Tapi kita Bagaimana kita mendapatkan Keuntungan sebesar-besar mungkin Dan modal sekecil-kecil mungkin Itulah jiwa Pembedaan usaha muda Atau menciptakan Lapangan pekerjaan Bagi Sekitarnya Jadi Dalam Wira usaha itu Kita tidak Tidak ada Kepastian Dalam Keuntungan Sedikit-tinggi Kalau kita Model Tinggi Kita akan Memangkannya Jadi Kita harus memiliki Pola pikir Mengset Mengset kita Diubah dulu Bagaimana kita Menjadi seorang Interponat Interponat Atau orang yang Pola pikirnya Memadikan Bira usaha Peluang Bira usaha yang sukses Jadi gitu Mainset atau pola pikir Pola pikir Bira usaha adalah Pertama sekali kita dalam usaha itu Percaya diri Percaya diri dalam menghadapi Semua konsumen Semua distributor Semua kalangan stakeholder Yang kita butuhkan dalam Dalam pekerja Dan dalam Usaha Yang kedua adalah Buat orientasi Pada prestasi Jadi kita Memiliki prestasi Jadi prestasi kita Yang sangat Tunggu Atau Bini-bini Yang cepat Berani Mengambil Risiko Nah ini Harus kita Ambil Kita Kesampingkan Kita Ambil Apa namanya Berani mengambil risiko Itu artinya Kita berani Apa yang kita lakukan Pastikan Karena hasil Berjuang Berjiwa independen Berjiwa independen Ini adalah Bagaimana kita Menanggapi Semua konsumen Yang Memberi Feedback kepada kita Atau memberi Masukan kepada kita Itu Namanya Bira usaha muda Kreatif Dan inovatif Kalau kita Dalam Wira usaha muda Itu Harus memiliki Ide yang kreatif Dan inovatif Inovasi Yang belum ada Yang diciptakan oleh Orang lain Kungsi terakhir Adalah Pulet Dan tekun Nah itulah Namanya Pulet Dan tekun Itulah Yang tidak Dimiliki Orang Hanya sedikit Jadi pulet Itu Sangat Dibutuhkan Dalam Usaha Karena kenapa Wira usaha muda Ini yang dilakukan Berkali-kali Jadi itu 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 saja yang berkulang Tapi polanya Kita harus Buatnya Lebih tinggi Jadi ketika Kita memiliki Peninset yang Berjiwa Wira usaha Kita harus berani Dengan Berusaha Jadi Dalam suatu Wira usaha Kita harus memiliki Konsep-konsep yang Sangat Cerdas Dalam Mengambil Mengambil Keputusan Maka Seseorang Wira usaha Segera Mendengar Juga Tentang Tindakan yang Cepat Dan Terang terhubung Jadi Apa namanya No action Ini Kita harus perhatikan Di dalam Jiwa Wira usaha Jiwa Wira usaha Itu yang kita Perhatikan adalah Apa namanya Sikap dasar Bagi Wira usaha Yang pertama Sekali Memiliki Rasa Optimis Nah ini Optimis Seperti ini Optimis Itu Tentang Masa depan Usahanya Memiliki Pola pikir Positif Bagaimana Usahanya Itu Diterima Oleh Masyarakat Oleh Konsumen Dan Kalangan Anak-anak Dan Juga Orang Dewasa Jadi Kita harus Mikirkan Itu Masa Kita Di mana Dulu Pikiran Atau Perasaan Tindakan Dari Pikiran Turun Ke Perasaan Turun Ke Aksi Atau Tindakan Jadi Kita Dalam Usaha Itu Harus Memiliki Tindakan Dan Harus Memikir Negatif Kekik Jadi Contohnya Tidak Menarik Misalnya Kutu Jelek Sepih Pembeli Gagal Rugi Jadi Kita Kita Hindari Sifar-sifar Seperti Itu Jadi Kita Memikir Positif Yang Kita Negatif Kekik Jadi Kita Harus Udah Mencet Dalam Usaha Itu Kita Harus Memiliki Dangkasan Yang Tidak Mempikir Mengarah Ke Negatif Dikit Informasi Untuk Memulai Usaha Baru Dan Faktor Kunci Keperasi Yang Pertama Kita Harus Memiliki Apa Namanya Ada Apa Namanya Konservasi Di Lapangan Kita Lihat Selamat Pasal Apa Yang Dibutukan Oleh Warga Apa Yang Dibutukan Oleh Persumet Apa Yang Dibutukan Oleh Pekerja Karyawan Dan Juga Orang Di Sekitar Kita Kita Harus Menetapkan Sasaran Atau Gol Apalagi Seorang Wirusa Kita Harus Menutupkan Gagasan Atau Sasaran Kita Kemal Siapa Apakah Dia Seorang Pekerja Apakah Dia Seorang ASN Atau Pegawai Kita Harus Menulis Gol Target Kita Pegasar Jadi Membuat Kita Mampu Memfokuskan Energi Dan Usaha Kita Jadi Itu Sasaran Jadi Kita Kalau Ada Gagasan Atau Gol Kita Sasaran Kita Tetap Fokus Terhadap Sasaran Kita Mendorong Dan Motivasi Kita Untuk Mencapai Gagasan Kita Berperan Sebagai Basis Untuk Mengalokasikan Sumber Daya Modal Manusia Jadi Kita Berperan Sebagai Basis Untuk Mengalokasikan SDM Jadi SDM Kita Gimana Kita Memangkat Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Stakeholder Kita Sangat Di Dalam Lira Usaha Di Rikungan Di Masyarakat Dan Juga Di Perintahan Dan Juga Di Usaha Apa Bahan Kita Yang Masyarakat Apa Yang Dibutuhkan Dalam Perusahaan Jadi Kita Dengan Stakeholder Kita Harus Menjalin Hubungan Dengan Baik Jadi Stakeholder Itu Adalah Dalam Partner Jadi Kita Tidak Ada Dalam Satu Tidak Ada Bawaan Atasan Tidak Ada Jadi Kita Harus Belepur Belepur Di Sama Kita Mendapatkan Nilai Dibas Dari Dari Usaha Usaha Lain Jadi Kita Harus Menambahkan Ide Ide Yang Terlang Memiliki Luar Apa Yang Masyarakat Memiliki Gagas Gagas Yang Ide Pas Yang Baru Kemudian Ide Kreatif Jadi Kita Harus Apa Intinya Adalah Berjuang Usaha Mungkin Cukup Sekian Materi Hari Ini Bia Bia Menjadi Bira Usaha Atau Entreponasi Tanah Kedal Hati Anda Bagaimana Kita Memajukan Kita Sendiri Dulu Baru Untuk Raya Atau Bagaimana Kita Berupa Untuk Keluarga Dan Masyarakat Kita Thank You Jangan Lupa Subscribe Dan Tonton Terus Aku Kotomo Madala Putra Sekian Dan Terima Kasih